Halo guys, selamat datang kembali di channel NHIS Mobil konsep Honda N7X udah dipamerin di beberapa kota besar di Indonesia Mulai dari bulan Juni sampai Juli 2021 Beberapa kota yang disambangin yaitu Bandung, Semarang, Surabaya dan juga Makassar Sebelumnya, mobil konsep Honda N7X ini emang udah diperkenalin pertama kali di bulan Mei 2021 Di Dreams Cafe, Senayan, Jakarta Pusat Ya, walaupun cuma konsep, tapi Honda N7X ini bakal jadi SUV yang harganya murah meriah loh Penasaran? Beneran murah atau enggak sih? Simak video ini sampai akhir dan temukan jawabannya Inilah Kupas Visual Honda N7X Calon SUV murah Honda di Indonesia versi dari NHIS Buka pesanan di GIIAS 2021 Detail soal mobil ini belum diinformasikan lebih lanjut guys Termasuk kapan resmi dijual di Indonesia juga belum ada info apapun Cuman sebagai business, innovation and sales and marketing director, HPM, Billy Bilang kalau bakal ada kejutan di gelaran GIIAS Agustus 2021 ini Pastinya bakal ada excitement dari pihak Honda di GIIAS nanti guys Sekarang masih dalam tahap pengenalan sebuah mobil konsep aja Kalau mau soal detailnya ya di GIIAS Eh, BTW ini udah akhir Agustus loh Tapi kok belum ada info apapun soal GIIAS ini Apa diundur? Hmm, enggak tahu ya Yang jelas HPM lagi gencar-gencarnya nih Ngenalin mobil barunya ke konsumen Ya meski enggak tahu deh kapan bakal bisa dirasain langsung sama konsumen Enggak cuman dipamerin di Jakarta aja ya Tapi juga digilir di 4 kota besar di Indonesia Mulai dari Bandung, Semarang, Surabaya dan yang terakhir Makassar Waktu yang dipilih emang pas banget nih guys Sebulan sebelum rencana GIIAS 2021 Harapannya sih mobil konsep N7X dari Honda ini bisa jadi gambaran Atau bisa dibilang pemanasan lah Buat nunjukin wujud asli dari mobil berjenis SUV ini Tes ombak tipis-tipis lah Kalau memungkinkan sih buka keran inden buat pemesanan N7X ini Enggak tahu deh jadi atau enggak Namun sebelum lanjut klik dulu tombol loncengnya ya Biar kalian enggak ketinggalan info baru dari channel ini Soal harga Harga low SUV terbaru dari Honda yaitu N7X perlahan-lahan mulai terkuak nih guys Diperkirakan pengganti Honda BR-V itu bakal dipasarkan di harga termahal sekitar 308 juta rupiah aja loh Kerennya versi termahalnya udah dilengkapin sama teknologi Honda Sensing yang dijamin aman banget Klaim harga dari Honda N7X ini berdasarkan munculnya nama baru di nilai jual kendaraan bermotor atau NJKB Samsa DKI Jakarta guys Padahal sebelum-sebelumnya tuh belum ada loh Eh tiba-tiba nongol harga dari N7X ini berkode DG3 BR-V baru kali ya Enggak kok Yakin deh BR-V kan punya kode DG1 Nah ini DG3 Wah berarti berarti bisa jadi nih N7X Dalam NJKB tertulis kalau variannya mirip banget sama BR-V tapi kodenya DG3 Untuk harga tertinggi dari mobil berkode DG3 yang diduga-duga N7X ini di varian 1,5 liter Prestige HS CVT dibanderol harga 217 juta rupiah Tapi yang perlu diingat harganya itu belum termasuk pajak ya Kudu ditambahin 22% dulu dari harga NJKB 10% buat pajak nilai tambah 2% buat pajak kendaraan bermotor Dan 10% bea balik nama kendaraan bermotor Tambahan 20%nya bakal jadi keuntungan maksimal yang ditetapkan sama pemerintah dari dealer buat suatu unit mobil guys Misalnya nih harga tertinggi dari N7X ini kan yang varian Prestige di angka 217 juta rupiah Nah 217 juta rupiah dikali 42% adalah 91 juta rupiah Jadi 217 juta ditambah 91 juta berapa? 308 juta rupiah Ya perkiraannya 308 juta rupiah lah harganya Mayan murah dong untuk ukuran SUV Mana ini kan versi tertinggi jelas worth it lah Beneran dikasih fitur Honda Sensing? Honda digadang-gadang bakal sematkan teknologi Honda Sensing loh ke varian paling tinggi Teknologi ini berupa sistem keamanan canggih dengan 2 tipe sensor Yaitu monokular kamera di bagian dalam kaca depan dan millimeter wave radar di grill depan Fitur-fitur Honda Sensing ini bakal berguna banget loh Buat melindungi kendaraan ini kalau dipakai sehari-hari Ada yang namanya Collision Mitigation Brake System atau CMBS Yang bakal ngurangin kecepatan kendaraan biar gak saling nubur guys Selain itu ada juga Lean Keeping Assist System atau LKAS Yang bakal jaga kendaraan tetap ada di jalur yang terdeteksi Selain itu kasih getaran atau peringatan visual kalau kendaraan terdeteksi keluar dari jalur yang bener Ada juga nih fitur yang disebut dengan Road Departure Mitigation atau RDM Yang kasih peringatan Dan kalau diperlukan bakal otomatis ngoreksi roda kemudi kalau kendaraan keluar jalur Biar balik lagi ke jalan yang bener Wah 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 Kayaknya kamu perlu fitur ini guys Biar dibenerin langsung kalau lagi kilaf Selanjutnya ada Adaptive Cruise Control atau ACC with Low Speed Fallow Yang bisa bantu jaga kestabilan kecepatan kendaraan dan ngatur jarak di belakang kendaraan yang terdeteksi di depan Honda sih emang punya alasan kenapa kok pasang teknologi sensing ini ke N7X Ya soalnya biar lebih aman aja guys N7X sebagai SUV yang menyenangkan untuk berkendara Saat ngenalin Honda N7X konsep ini Presiden Direktur PT HPM Takehiro Watanabe Bilang kalau mobil ini adalah sebuah konsep yang bakal bikin segmentasi SUV Kudu didefinisikan ulang Soalnya sangat nyaman dan menyenangkan diajak berkendara Bisa dibilang kalau N7X ini SUV rasa MPV Klaim soal definisi baru SUV karena adanya N7X ini gak sembarangan diomongin loh Tapi emang terpampang nyata soalnya belum ada low SUV yang senyaman dan nyenangin banget kayak Honda N7X ini guys Soalnya buat sekelas mobil 300 jutaan dengan sistem teknologi yang maksimal kayaknya baru pertama ini deh Apalagi buat kelas mobil yang dipasarin di Indonesia N7X penjegal Avanza dan Xpander Kemungkinan besar sih N7X ini bakal diproduksi masal Apalagi kan konsepnya udah jelas-jelas dipamerin dimana-mana Kalau beneran diproduksi ya pasti bakal jadi Avanza dan Xpander killer nih Walaupun keduanya itu berjenis MPV Tapi kalau N7X senyaman itu ya jelas-jelas ngelibas abis Avanza sama Xpander guys N7X emang ikut-ikutan Mitsubishi sih yang gabungin konsep MVP dan SUV Tapi kalau berani banderol harga yang murah meriah jelas kalah dong si Xpander Hadirnya N7X yang masih konsep ini ternyata jadi stimulus baru loh dari Honda Soalnya penjualan Mobilio dan BR-V ini emang lagi terseok-seok banget guys Info dari wholesale Skykindo BR-V cuma bisa kejual 125 unit Sedangkan Honda Mobilio cuma mencatatkan angka 457 unit Selisih jauh banget dari Avanza dan Xpander yang tembus 5 ribuan unit Ayo loh Honda buruan deh Produksi N7X ini biar bisa pesat penjualannya Gimana guys kalian sabar gak nih nungguin N7X ini Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya Semoga informasi tadi bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Sekali lagi mari membangun channel NHIS Dengan cara klik tombol subscribe, like, share dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya Sub indo by broth3rmax